Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita ada di jalan depan kantor Pemkot Surabaya Kita bermalam di Ledo Notel di sebelah kanan Kantor Pemkot seberang jalan, jalan Jaksa Agung Suprapo Kita masuk jalan-jalan di depan kantor Pemkot Surabaya Ini adalah jalan Jimerto Jalan Jimerto, tempat pusat kegiatan kantor Pemkot Surabaya Nah ini jalan Jimerto Ini adalah masjid Pemkot Surabaya Kita belok ke kanan Kita lihat Ini sudah masuk banyak perkantoran Pemkot Surabaya Sekarang saya masuk jalan Jaksa Agung Suprapo juga ini ya Kanan saya ini Ya depan kantor Pemkot Surabaya ini adalah Inspektorat Nah Inspektorat KBRI Pemerintah Kota Surabaya Ya 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 Nah dari hotel Lekdon tadi Dari hotel Lekdon kita bisa Perjalanan menuju Balai Kota Surabaya Ini Balai Kota Surabaya dari luar Nah jadi Ini adalah Balai Kota Surabaya Di Balai Kota Surabaya ini Sangat hijau Penuh dengan tanaman-tanaman Kalau melihat ini Ada Taman Ekspresi Taman Prestasi Stasiun Gubeng Berarti Gubeng Satu kilo Seribu meter satu kilo Al-Majirin Nah ini Taman Prestasi Nah ini Kita lihat Ini adalah Balai Kota Surabaya Dari luar depan Selamat menikmati Nah kita lihat Taman yang ada Di Taman Balai Kota Surabaya Ini sangat Bagus sekali ya Bola menanamnya Perawatannya Nah inilah Ambang Kota Surabaya Tahun 1934 Yang ada di Taman Balai Kota Surabaya Yang ada di Taman Balai Kota Surabaya Yang ada di Taman Balai Kota Surabaya Antara Jalan Jumerto Dan di Taman Balai Kota Surabaya Jepang ini adalah Balai Kota Surabaya Yang-Man Jepang ini adalah Balai Kota Surabaya Jepang ini adalah Balai Kota Surabaya Dan di Taman Balai Kota Surabaya Jepang ini adalah Balai Kota Surabaya nah ini adalah tanda Balai Kota Surabaya ya kita akan masuk ke kantor Balai Kota Surabaya nah saudara sekalian hari ini hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 kita berada di depan kantor Balai Kota Surabaya di jalan Wali Kota Mustajab di jalan Wali Kota Mustajab belakang tadi Jimerto tempat perkantoran pemengkap hati-hutu Surabaya kita keliling dari Hotel Legdon kita keliling lewat Balai Kota Surabaya Balai Kota Surabaya yang sekarang digunakan yang kita masuk ke dalam selamat menikmati hari Jumat ini digunakan oleh orang-orang untuk senam pagi kita lihat taman-taman yang ada di depannya sangat indah sekali ya penghijauannya sangat bagus sekali di Balai Kota Surabaya atau di sepanjang jalan Wali Kota Mustajab nah itu adalah pertubuhan besar nanti kita akan dekat dengan jalan Wijaya Kusuma di depan Balai Kota Surabaya kita akan dekat dengan jalan 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 Wali Kota Mustajab nah kita keliling dulu nanti kita akan bertemu di Jalan 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 Wali Kota Nah sepanjang jalan ini adalah jalan Caksatung Suprapto ya Ini jalan wali kota Mustajab Tempat balai kota Surabaya ya Nah kemudian ini adalah jalan Caksatung Suprapto Nah itu ya Itu hotelekdon Hotelekdon tempat kita bermalam selama 3 hari Tidak jauh dari balai kota Surabaya Hanya 10 meter Terima kasih telah menonton hai 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 I do hehehe hai 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 pak ngetengi kong temuti wani kok panggil Grand City Grand City ngerti Hai botol klub tenggelak jodik love Oh Grand City mall ini ya ini adalah kalau itu kita lihat toko besar adalah Grand City Mall ya Grand City Mall berarti hanya beberapa ratus meter dari sini Nanti kita akan melihat lagi ke dalam Grand City Mall, kalau ini jalan pemuda Kita menuju ke jalan pemuda Nah itu Grand City Mall Nah ini adalah sepanjang jalan menuju masjid Majirin masjidnya Pemkot, kita belok kiri Kantor Pemkot Surabaya menuju Hotel Legdown Kalau keluar ini adalah jalan Wali Kota Mustajab Nah itu adalah Grand City Grand City sebelah ini hanya berapa meter ini 300 meter jalan-jalan ke Grand City Mall Coba ya Nah ini mobil wirawirinya Surabaya Mobil wirawirinya Surabaya Kita melihat alur, kalau ke kiri itu Suma Bangsa Ambengan Berarti kita menuju THR Profesor Dr. Mustopo Nah di depan itu adalah Grand City Mall Sudah tentu saja dari Jepang Balik Muntah Surabaya atau Jalan Balikota Pestajak lurus Jepang ini adalah Mall Besar dan City Mall Surabaya Jadi ini adalah Mall yang paling dekat dengan Legdown Hotel atau Mall yang dekat dengan Balik Muntah Surabaya Bisa Jalan Caki 200 meter dari Balik Muntah Surabaya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Nah saudara ini adalah jalan Wijaya Kusuma, kalau kita belok jalan Jimerto Balai Kota Surabaya, kalau kita ke kanan bisa ke Grand City Mall, kalau lurus ya itu adalah SMA, SMA 1, SMA 2, negeri Surabaya, nanti kita lurus bisa ke THR ya Surabaya, ini jalan Jimerto, kita balik ke Balai Kota Surabaya. Nah depan kita itu ada Grand City Mall ya, Grand City Mall. Sekarang kita kembali ke hotel melalui kantor pemkot Surabaya. Nah ini adalah jalan Jimerto, pusat pemerintahan Kota Surabaya, di sebelah kanan ini ada perkantoran Kota Matia Surabaya. Sebelah kanan saya Masjid Almuhajirina, Masjidnya Pemkot Surabaya. Nah jalan Jimerto, belok kiri kita akan masuk Balai Kota Surabaya ya, Balai Kota Surabaya. Kita akan menuju jalan Wali Kota Mustajab ya, itu kalau lurus ke kiri kita bisa Grand City Mall, kalau ke kanan kita ke Balai Kota. Nah sudah ini sepanjang ini adalah Balai Kota Surabaya, dan ini adalah pusat pemerintahnya. Saya akan lurus ke jalan Jaksa Agung Suprapto ya, kalau lurus menuju hotel tempat kita menginap, yaitu Lagdun Hotel. Orang ini bisa menuju ke Balai Kota. Nah itu ada tamannya. Ini adalah mobil kebanggaan warga Surabaya, mobil Wirawiri. Dari Menawa ada, dari Lidah ada, yang menuju ke pusat kota Surabaya. Nah saudara bisa lihat kita, tempat kita menginap di Lagdun Hotel, dan setelah kiri ini adalah Tantor Pemerintah Kota Surabaya. Dan kita tiga hari ada di Lagdun, dalam rangka BIMTEK. Dan pagi hari ini kita jalan-jalan hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023. Kita akan nanti pamit hari ini, karena ini adalah hari terakhir kita ada di Lagdun Hotel Surabaya. Tampak tinggi menjulang, Lagdun Hotel, tempat aulas sampai 21 lantai, dan ini adalah kantor Pemerintah Kota Surabaya. Nah setiap pagi, siang, malam kita banyak menemukan Satol PP yang ada di sekitar kantor Pemerintah Kota Surabaya. Karena ini adalah pusat vital Pemerintahan Kota Surabaya, yang harus dijaga oleh para penegak hukum. Baik dari Satol PP, dari kepolisian. Jadi jagung suprapto, kalau lurus kita menuju jalan Wali Kota Mustajab, disitu adalah tempat Balik Kota Surabaya. Lurus lagi kita akan menuju ke Ambengan ya, menuju ke Ambengan. Tapi jalurnya jalur kiri. Nah, ini jak satu suprapto, kita akan menuju hotel kita. Nah itu hotel kita. Nah saudara, itulah ada petunjuk arah di dekat hotel kita. Kalau kita ke kiri adalah ke Siola, ke Siola jalan tunjungan. Kalau ke kanan lurus kita menuju Kenjeran. Dan kalau lurus kita menuju Cengho ini ya. Nah. Setelah sekalian, sejak hari Rabu kami cuat. Tiga hari ini kami beratasi elektron hotel dalam rangka Pintai KDM ERKM. Dan hari ini, hari terakhir, kita akan meninggalkan hotel ini. Dan kita akan meninggalkan Kota Surabaya. Dengan banyak pengalaman, banyak informasi terhadap bagaimana Tentang Kota Surabaya atau pusat Kota Surabaya atau pusat pemerintahan Kota Surabaya. Dan bagaimana suasana balai Kota Surabaya yang rindang, penuh dengan tanaman, penuh dengan penghijauan yang tampak asli. Dari Lekdown Hotel, dari Jalan Caksa Akun Sukrapo. Amin untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!